Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas Mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini Saya ingin berbagi Ada beberapa Contoh soal wawancara Seleksi PPK Pilkada Serentak tahun 2024 Ada beberapa kisiki soal Ataupun contoh-contoh soal Wawancara Seleksi PPK Pilkada Serentak tahun 2024 Ini soal Saya kumpulkan dari hasil Wawancara Saat pemilihan sebelumnya Baik Pilpres Pilkada sebelumnya Ataupun Pilek Dan diupdate dengan Peraturan-peraturan terbaru Terkait Pilkada 2024 Baik langsung saja Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon dukungan untuk subscribe channel kami Agar mendapatkan video terupdate lainnya Langsung saja Ke nomor yang pertama Ceritakan tentang diri anda secara singkat Ini kita pasti akan dipertanyakan Coba kita uraikan Cerita singkat tentang diri kita Jawabannya Kita jelaskan latar belakang Minat dan pengalaman Ini lebih diutamakan Kita jelaskan Hal-hal ataupun pengalaman yang meyangkut dengan kepemiluan Baik Pilpres Pilkada Pilek Baik sebagai anggota PPK PPS Anggota bawah selu Bawah selu kejamatan Bawah selu tingkat desa Ataupun PPG Kalau kita punya pengalaman tentang kepemiluan Itu yang lebih detail kita uraikan Agar menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi Dan juga hal-hal yang lain Kita kerja di mana Dan prestasi apa yang kita capai Baik nomor kedua Apa motivasi anda menjadi anggota PPK Pilkada 2024 Jawabannya Motivasi saya Untuk ikut serta sebagai pelaksana Dan ikut membantu Menyukseskan pemilihan umum Di desa masing-masing Atau di kejamatan masing-masing Selain itu Membantu menjamin bahwa Pemilihan umum Akan berlangsung secara langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Kalau bahasa lainnya Jubur Jurdil Itulah motivasi Kita untuk Menjadi anggota PPK Pilkada 2024 Nomor ketiga Apa yang anda lakukan Apa yang anda lakukan jika terpilih sebagai anggota PPK Terpilih sebagai anggota atau ketua PPK Pilkada 2024 Jawabannya Akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan kepala daerah akan berlangsung sesuai prinsip Yang ini jubur Jurdil atau langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Itu Yang kita lakukan ketika kita terpilih sebagai anggota PPK baik itu anggota ataupun kedua Nomor empat Apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial Jawabannya Istilah umum yang merujuk pada sistem kepemimpinan Yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan Melalui mekanisnya yang ditumpuh Musyawarah Untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan kesemangat kebersamaan Itu yang dimaksud dengan kolektif kolegial Itu dalam mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi Kita harus ada mufakat atau pemusyawarah sesama anggota Tentang keputusan yang akan diputuskan Kalau dalam sistem pemilu ada Pleno Ada pleno Untuk memutuskan suatu keputusan Tetap merujuk ataupun berpodoman ke pleno Nomor lima Berapa jumlah DPT di kecamatan tempat tinggal anda Sebutkan secara terperinci Jawabannya Ini disesuaikan dengan kecamatan tempat tinggal kita Kita sebelum berangkat untuk mengikuti wawancara Kita harus mengetahui Berapa jumlah DPT di kecamatan kita sendiri Paling tidak kita di tingkat kecamatan saja Harus mengetahui berapa jumlah DPT Itu belum lain di setiap desa-desa Karena desa Kalau terlalu banyak desanya Paling kita harus mengingat Sebahagian Jumlah DPT di desa kecamatan kita Dan kita harus mengingat Ataupun menghafal berapa jumlah DPT Di dalam kabupaten kita sendiri Contohnya Kenji kabupaten A Berapa jumlah DPT di kecamatan Di kabupaten tersebut Dan di kecamatan Dan sampai dengan di tingkat desa Tempat tinggal kita Itu kita harus menghafal Berapa jumlah DPT-nya Nomor enam Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan Pada dua pilihan yang sama penting Antara tugas PPK dan tugas domestik lain Jawaban Saya akan lebih mengutamakan tugas PPK Karena sadar akan kewajiban Dalam melaksanakan tugas Untuk kelancaran pelaksanaan pilkada Ini ketika kita ada dua kegiatan Contohnya kita ada kegiatan lain Sebagai PPK Dan juga ada tugas sampingan lainnya Ataupun kita ada Baik itu Bekerja di tempat lain Sebagai PNS dan lain-lain Ketika kita ada dua tugas Dan di saat Diperlukan Ataupun Dalam mengutamakan Pekerjaan Kita lebih mengutamakan Tugas PPK Ketimbang tugas yang lain Itu saat di wawancara Pasti akan Ditanyakan Nomor tujuh Apa yang Anda lakukan Jika terpilih Sebagai anggota PPK Atau kutua PPK Jawabannya Saya akan bertanggung jawab Dalam melaksanakan Pemungutan suara Lalu memastikan Pemilihan umum Yang berlangsung Sesuai prinsip Juridil Yang ini Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Kita tetap Mengutamakan Yaitu Jubur Juridil Artinya Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Nomor delapan Kontribusi Apa yang bisa Anda berikan Untuk Posisi ini Jawabannya Berdedikasi Penuh Dan loyal Pada tugas Dan berkomitmen Untuk menjamin Pemilihan Kepada daerah Akan berlangsung Dengan Luber Juridil Yang ini Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan adil Itulah kontribusi Yang dapat Kita berikan Jika kita Terpilih Sebagai anggota PPK Baik itu Ketua Dan anggota Nomor Sembilan Kegiatan Apa yang Dilaksanakan Pada kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Jawabannya Adalah Kegiatan dalam Rangka Meyakinkan Pada Para pemilih Dengan Menawarkan Visi Misi Dan program Pasangan Calon Itulah Saat kampanye Kita Si Pasangan Calon ini Akan Menawarkan Visi Misinya Dan program Program Kepada Pemilih Untuk Menarik Ataupun Meyakinkan Pada Pemilih Jangan Sampai Ada Unsur Syarah Dan Lain-lain Nomor Sepuluh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Apabila Titik Bagaimana Dan Titik Titik Jawabannya Yaitu Yaitu Apabila Memenuhi Persyaratan Perolehan Sekurang-kurangnya 15% Dari Jumlah Kurusi DPRD Itu Baru Bisa Mendaftarkan Sebagai Calon Kepala Daerah Apabila Menguasai 15% Jumlah Kurusi DPR Baik DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Atau 15% Dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Di Daerah Yang Bersangkutan Ini Tidak Mesti Satu Partai Digabungkan Bisa Digabungkan Antara Beberapa Partai Sehingga Mencapai 15% Dari Jumlah Kurusi DPR Yang Ada Di Daerah Tersebut Contoh Gabungan Saat Pilpres Kemarin Ketika Pasangan Pilpres Menggabungkan Beberapa Partai Contohnya Ketika Anies Gabungan Dari Partai PKS Nasdem PKB Sudah Memenuhi Ambang Batas Untuk Pasangan Calon Begitu Saat Mendaftar Kepala Daerah Harus Menguasai Atau Memperoleh 15% Dari jumlah Kurusi DPRD Inilah Soal Wawancara Yang dapat Kami bagikan Semoga Bermanfaat Semoga Soal Ini Keluar Dan Bagi Teman-teman Yang mengikuti Wawancara Dapat Menjawab Dengan Baik Dan Lolos Terima Kasih Telah Mendengarkan Mohon Dukungan Untuk Subcribe Sional Kami Agar Mendapatkan Video-video Terupdate Lainnya Mengenai Dunia Pendidikan Dan Teknologi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima